Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanggal 16 terakhir ya, 16 itu semua terakhir kelas F, kelas E, kelas 3 terakhir tanggal 18 itu sudah mulai ujian akhir jadi saudara-saudara sudah siap dengan untuk menghadapi ujian akhir belajar kan walaupun dengan daring tanpa jum atau pakai kutasum juga sama karena kita dengan adanya COVID-19 dituntut untuk mandiri banyak manfaat juga ada COVID-19 ini kan ada manfaatnya kita kita paham dengan jum terbiasa dengan kuliah kayak gini tapi yang belum pernah presentasi bagaimana presentasi melalui jauh betulnya tidak bisa dilakukan bedanya kalau tata muka kan langsung bertemu di dunia maya tapi tidak mengurangi kan bisa berjaturannya disini di grup sudah kasih link kan link materi ini meja operasi satu dari awal sampai akhir ada materinya, ada videonya baca-baca, ditonton videonya. Belajar itu gitu, orang mahasiswa itu belajar itu sendiri. Yang banyak aktif itu mahasiswa. Dosen itu hanya praktikator saja. Kalau masih tidak paham banyak dosen. Jadi ketika kita ditutup banyak membaca, banyak mengkaji di rumah, banyak belajar. Yang tergantung pada dosen, dosen itu manusia. Bapak saja belajar dari mana-mana. Dari buku, dari Youtube, dari para pakar, baca buku. Kalau tidak begitu, dapat ilmu. Dosen itu kalau tidak banyak baca, dosen itu tidak berilmu. Tidak berus bahasannya. Dosen juga ditutup banyak membaca. Dosen kan nggak ngayar. Banyak baca, banyak ilmu. Untuk tutup ilmu itu harus disiplin memang. Disiplin. Aus disiplin. Ini kontak disiplin tidak dapat ilmu. Untuk pintar itu ada syaratnya memang. Tidak mudah itu dapat ilmu. Jadi penilaiannya nanti berasal nasib ujian Anda. Aktif Anda secapai di Zoom. Yang tidak pernah aktif, yang tidak pernah nongol di Zoom, bagaimana dapat nilai bagus kan? Biasanya nilai kosong, tidak ada nilai nanti. Kalau ada nilai pun nanti ada tugas. Tapi pengen bantul dapat C. Tidak pernah nongol di Zoom. Setelah aplikasi di Google Classroom kan? Gimana tuh? Jadi nanti aplikasi di Google Classroom selesai Zoom ya? Siapa? Awal Jumlah Afsen. Jumlah Afsen di Google Classroom. Belum Pak. Nanti terakhir. Terakhir nanti. Mereka ketahuan Afsen adir. Tapi di Jumlah Adir. Kan tidak malu lah. Kan ini direkam nih. Direkam. Jadi kalau nanti masih saya protes. Pak, saya kan ada kuliah Pak. Oke kita buka semuanya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Ada tidak manusia yang muncul di Jumlah. Ada bukti. Bapak ada bukti. Jadi kalau masih saya protes. Pak, kenapa saya tidak ada nilai Pak? Anda kan sudah ada kuliah. Adir banget. Itu di Google Classroom ada asalnya. Iya di Google Classroom. Kan Bapak kuliah pakai Zoom kan? Jadi tidak tampang. Kita salisan sama-sama. Atau datang ke kampus sekali. Tidak sasin dekat. Satu kan. Kita selesai menonton. Ada tidak Anda hadir dalam kuliah Zoom. Kadang-kadang tidak kuliah Zoom pun. Tidak ada informasi. Saya tidak bisa jump. Kenapa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kabar. Kalau alasan di kampung, Bapak tidak terima. Tidak ada alasan di kampung. Tidak ada pasalnya. Pak saya di kampung. Tidak ada. Tidak bisa. Dalam klausur tidak ada. Yang ada itu sakit. Ada tugas. Itu boleh. Yang berizin itu sakit atau tugas. Ada tugas kantor. Misalnya ke daerah. Atau ke Jakarta. Tapi kalau malam pun tidak ada masalah. Ada tugas pun tidak masalah. Masa malam ada ke kantor. Tidak ada ke kantor. Tidak ada ke kantor. Tidak ada ke kantor. Iya. Masa di kantor, Pak. Bahwa itu ladan nih kayaknya. Cici, Pak. Selamat malam masih bekerja batik. Ada tugas kinerja aja. Kan ada. Iya, Pak. Cari nafkah ya, Mas. Untuk keluarga. Iya, buat siapa lagi lah. Belajar juga kan ibadah. Benar nggak, Pak? Oh, belajar ibadah. Dengan bismillah, kan? Iya. Iya, Pak. Iya lah. Kita nggak ibadah tuh. Ini buat pasti soalnya kan. Jadi kan. Nanti tinggal langsung ke tempat. Kenapa masih online lagi nih? Atau Bapak. Mau tahu mau Bapak lagi lah langganan jum lagi nih. Memang Bapak banyak biaya keluar. Langgan itu Bapak sendiri. Langgan lagi jum kan. Tiap bulan tidak bayar. Langganan Bapak ini jum nih. Langganan tiap bulan. Biaya pribadi lah. Pembeli fakultas. Fakultas cuma biaya. Itu aja datar biar kasih nanti. Kalau jumnya masing-masing dosen. Maka ada dosen yang kayak Google Meet. Ya kan? Gak gratis Google Meet. Kalau Bapak lebih suka pakai Google Zoom. Gak enak gitu kan. Walaupun bayar gak apa-apa lah. Bapak rela berkorban untuk. Sempentingan maksudnya bisa maju. Ketimpal gitu kan. Dari itu maksudnya. Ya kuota aja. Yang mana siapa kan? Kuota. Kuota tanggaran kan. Jadi yang diprioritaskan gitu. Yang diprioritaskan. Puliah kan gitu kan. Ada potongan 12 persen kan. Kan 12 persen potongan kan. Yang ada diskon itu. Itu SPP kan. 12 persen. Lain gak? Lain gak? Lain gak? Lain gak? Itu kegunaan untuk apa tuh. Jom untuk kuota. Yang macam kan. Anak-anak datap muka. Langsung di kampus kan. Jadi kan melalui diskon lain. Kan itu udah. Kebijakan. Jadi UPB juga sudah memberi apa lah. Empati pada mahasiswa. Empati yang. Ya kan. Ada diskon apa nih. 8 persen diskonnya. Ada 2 persen. Itu kan untuk itu. Untuk kuota. Kan dosen banyak pakai online kan. Jadi. Yang sering untuk Youtube. Yang ke Youtube dulu. Youtube untuk lihat dulu. Nanti ujiannya. Soal ujian sudah Bapak. Sudah Bapak posting. Di groups kan. Dan link. Nanti kumpulannya. Kumpulannya. Pertama kumpulannya. Pakai link video record. Ya. Walaupun nanti. Perintah dari panitia pakai PDF. Jangan. Itu kan perintah dari panitia. Bukan dosen. Bukan panitia kan. Panitia kan itu dosen lain. Dosennya kan pakai PDF. Kalau Bapak pakai itu kan. Beda sendiri. Jadi kalau itu yang panitia itu. Memang itu dosen lain. Yang pakai PDF. Kalau Bapak kan. Beda sendiri. Caranya. Kalau Bapak. Masuk pakai link aja. Kalau pakai PDF itu bisa. Kopi pasta. SMS-an. Sudah belum. Sudah. Kirim. Nanti jawabnya sama. Semua mahasiswa kan. Kalau pakai YouTube kan. Walaupun sama. Pasti ada bicara sendiri kan. Ada ngomong dulu. Ada bedanya pasti. Walaupun sama-sama kerja sama pun. Tidak masalah. Tapi kan mau dibicara. Beda ekspresinya. Beda cara mengopekannya kan. Berpakaiannya gimana. Cara bicara gimana. Nilai semuanya. Jadi itu. Walaupun anaknya sama. Tak apa-apa. Tapi cara bicara juga. Beda. Tapi kalau pakai PDF. Sama semua titik komanya. Gimana lah. Langkah orang nggak takut dosa gitu. Ya kan. Pemantai ya. Itu dapat nilai bagus. Kasian yang rajin. Kalau udah belum. Udah. Bagilah. Kirim. Tapi udah zaman canggih sekarang ini kan. Udah. Ganti nama. Kirim. Udah. Kasian yang rajin kan. Yang walas. Dengan yang rajin sama nilainya. Bapak-bapak tahu bakal pakai YouTube. Banyak manfaatnya pakai YouTube. Belajar berbicara. Belajar berkomunikasi. Tidak mudah ya. Belajar apa itu berbicara itu tidak mudah. Tidak gampang. Ya. Jadi itu waktu belajar. Bagaimana berbicara di depan kamera. Kan gitu kan. Direkam kan. Itu kan ciri khas. Tapi setiap dosen itu punya ciri khas masing-masing kan. Kalau Pak Adi nih keujannya ya pakai YouTube. Nah itu data orang dapat. Itu kan. Kalau Pak Adi. Dan udah lama dapat nih. Diuntan ke YouTube. Diukur ke YouTube. Nanti terbiasa. Jadi YouTuber kan. Biasa nanti menjelaskan. Kayak gitu. Dan sebagainya kan. Sebenarnya Bapak bisa enggak menjelaskan. Tapi enggak ada yang rekam gitu. Kalau Bapak tengah ajar ke itu bagus juga. Tidak harus mengejarkan. Ini materi ini. Jadi langsung. Bisa. Kedepannya sih Bapak coba. Bapak indahaskan langsung. Tidak. Kalau pakai itu. Tidak. 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 Tidak pakai Zoom. Tetap pakai Zoom. Walaupun tidak COVID-19. Katanya COVID-19 sudah berakhir. Tetap sudah pakai ini. Namanya blended learning. Sesekali pakai tatap muka. Beberapa kali pakai Zoom. Tetap. Tetap. Memang sudah satu tuntutan dalam era baru. Iya kan. Sekarang bisnisnya juga gitu. Sekarang bisnisnya lakukan secara online. Iya kan gitu kan. Dan memang zamannya. Ini hidup dalam zamannya jaman 4.0. 4.0 ini gitu lah. Jaman ekonomi baru. Kalau ekonomi baru itu apa? Ekonomi baru. Apa itu? Apa arti ekonomi baru apa? Kalau enak. Apa itu ekonomi baru enak? Apa arti ekonomi baru itu apa? Apa arti ekonomi baru? Enggak tahu enak. Ya enak. Masa nggak ada ekonomi baru. Masa nggak tahu ekonomi baru. Ya enak tahu cuman baju baru. Tahun baru, baju baru. Iya kan. Tapi ekonomi baru pasti nggak tahu. Tahun baru artinya itu tahun yang dalam kehidupannya itu menggunakan teknologi sebenarnya. Tahun baru kan. Kalau tahun baru ini masih menggunakan tradisional itu. Itu bukan tahun baru. Itu tahun lama namanya. Kalau kita hidup itu di ekonomi baru. Kita harus bisa pahir menggunakan teknologi. Semua menggunakan digital. Sebenarnya digital namanya ekonomi baru. Cara cari uang dengan teknologi. Lebih dengan teknologi. Itu namanya ekonomi baru. Jadi ekonomi baru itu di kantor pakai komputer. Terus namanya ekonomi baru kan. Tidak kira sentih kan. Pakai internet. Apa-apa semua digital semuanya. Absen digital. Kerja sekarang digital. Semuanya itu namanya ekonomi baru. Mencari nafkah, bekerja, mencari uang, berbisnis. Semua dengan menggunakan teknologi informasi. Itu namanya ekonomi baru. Kalau di daerah perkampungan itu, ada warung itu namanya ekonomi lama. Masih terdesong. Itu bedanya antara ekonomi lama dan ekonomi baru. Oh ekonomi dan ekonomi. Bukan ekonomi baru. Bukan caranya. Kalau tahun baru tidak segitu juga. Tahun lama. Tahun lama dengan tahun baru. Tahun di mana kita hidupnya dengan berbahasa teknologi. Aksat teknologi semua orang itu di tahun baru. Tahun baru. Tahun baru. Bukan tahun yang baru, tapi cara hidup yang baru. Tahun baru itu. Cara hidup yang baru. Tata kerja yang baru. Hidrah dari cara lama ke cara yang baru. Ternama itu tahun baru. Bukan baju baru. Baju baru tidak pakai teknologi. Lain. Jadi itu. Pada malam ini kita akan berbicara. Jadi Anda sudah baca belum? Anda sudah baca belum? Kalau sudah baca, coba Anda ungkapkan apa yang Anda baca. Sudah lama. Ini belum bulan terakhir. Nanti apa kesan-kesan Anda kuliah selama semesternya. MO dengan ganda Jom. Apa kesan-kesannya. Itu ya di malam ini. Sudah nonton videonya. Pasti kita satu-satu tidak berbicara. Ya kan? Tapi sebelum mulai, kita tutup-tutup seperti biasa. Mahasiswa memberi kata pembuka dulu. Ya kan? Silahkan dari. Anak Wati. Silahkan Anak Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Wati. Dengan pertemuan Zoom untuk terakhir di semester tiga malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan bisa bertetap muka langsung di kampus. Terima kasih. Riana udah ngalami COVID lagi enggak? Enggak. Enggak. Gimana rasai COVID itu gimana? Tapi bukan COVID. Benar-benar COVID ini enggak. Ini cuma reaktifnya enggak. Benar COVID. Rasa di karantina, Pak. Dua minggu. Kurung ini enggak. Enggak boleh keluar. Oke, Pak Tanto. Silahkan Pak Tanto. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga sehat selalu, selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalankan aktivitas sampai sekarang. Malam ini Alhamdulillah kita bisa bertetap muka lagi dalam video Zoom, dalam perkuliahan manajemen operasi bersama Bapak Adi Mursalin. Insya Allah untuk malam ini kita akan membahas atau mengulas kembali tentang manajemen operasi dari awal sampai ke akhir hingga ini merupakan perkuliahan terakhir di semester tiga. Mungkin itu saja. Semoga kita diberikan manfaatnya bagi kita semua. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Utin silahkan Bu Utin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teperbanto. Ini pertemuan terakhir ya, pak. Di semester tiga. Guliah melalui Zoom. Tentang manajemen operasi. Semoga banyak manfaat bagi kita dan pandemi cepat berlalu. 2021 ini. Selamat malam Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Semoga kita selalu diberi Kesehatan Semoga perkulihan malam ini Bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Pak Selamat malam Saya Rianto Gung Gumelar Semoga perkulihan Malam ini berjalan dengan lancar Rani Selamat malam semuanya Semoga Dung kali ini lancar Jaringannya bagus Kita bisa Kita bisa mendengarkan materinya dengan benar Dan semoga nanti puasnya lancar Terima kasih Selamat malam Mulan Ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ulangan Yang saya hormati Bapak Adi Musalin SESM Yang telah Memberikan kuliah zoom Pada malam hari ini Dan teman-teman semua Yang hadir kuliah zoom Pada malam hari ini Apa kabar? Kemudian saya Pada zoom Yaitu untuk belajar Dan menambah ilmu Tentang pengetahuan Manajemen operasi Untuk malam ini Terima kasih Pak DPR Manto Selamat malam Untuk kita semua Nama saya DPR Manto Harapan Saya Untuk pertemuan Kuliah Pada Semester 3 Yang terakhir ini Harapan saya Semoga Pertuliah Anak Yang kita pelajari itu Baik mata kuliah Maupun Tugas-tugas Semoga Apa yang kita pelajari itu Bisa bermanfaat Dan bisa Menikuti UAS dengan baik Itu saja Pak Sekian dari saya Veronica Ini Veronica Ini Iya Tadi dimatiin Selamat malam Semuanya Selamat malam Bapak Pak Adi Malam ini Pertemuan terakhir Kita Di Semester 3 Semoga Bermanfaat Untuk kita Semoga Pelajaran Yang diberikan Mudah Diterima Mudah Dipahami Untuk kita Semua Semoga Hari ini Kita Kita semua Dapat Mengikuti Zoom pada Malam ini Dengan Lancar Terus Bisa Mendengarkan Dengan Baik Materi Yang Bapak Beri Dan nanti Saat UAS Kami bisa Mengerjakan Soal-soal Yang Bapak Berikan Dengan Lancar Semoga Kita Semua Tetap Sehat Amin Nomor HP Siapa 710 462 80 700 Ada Nama Bapak Tau Beda Tidak ada Bik Tidak hidup Oke Untuk Soal Ujian Sudah Bapak Kasih Di WA Buka link Ada Ada Buka Di WA Ada 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 Di WA Ada Buka Nanti Jawabnya Gimana Jawabnya Anda pakai Video record Rekam Video Bersetimid Anda Kumpulkan Buka Di komen Itu Kumpulkan Di komen Dan di Karsum Baik Karsum Panitia Maupun Bapak Ada Ada Di Karsum Bapak Dan Karsum Panitia Nanti Mungkin Tanggal 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 8 Tanggal 22 Januari Kalau Classroom Panitia Videonya Dikirim Tidak Pak Semua Dikirim Tidak Berarti Yang Untuk Di Classroom Panitia Itu Kirimin PDF Selain Tidak Tidak Itu Tudusan Lain Yang Pdf Tudusan Lain Terima kasih Pak Yang Pdf Tudusan Lain Pak Siapa Pak Jalpi Pagi Pagi Bu Aisah Pdf Banyak Pdf Pak Aja Yang Bagus Pdf Tidak Komentar Komentar Di situ Ada Soal Itu Ada Komentarnya Kemudian Bahkan Nanti Cepat Nanti Panitia Lama Nanti Panitia Lama Komentar Nelainya Tempat Itu Boleh Kerjakan Boleh Tinggal Rakaman Disimpan Nanti Kumpul Kannya Pada Satu Dian Itu Kalau Kumpul Bapak Boleh Cepat Tapi Pada Satu Dian Nanti 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 Saya akan ngasih kode 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 Keras Kan Jatuh Dikasihkan Nanti Jatuh Dikasihkan Ini Bapak Yang Udah Buah Soalnya Anda Siap Menjawabnya Paham Kan Jawabnya Jangan Bukuk Pdf Pada Periksa Link Walaupun Bapak Juga Posting Link Website Bapak Itu Tentang M.O. Baterinya Anda Baca Apa Yang Dapatkan Atau Apa Yang Dapat Dari Satu Yang Dari Erna Mati Dari Erna Mati Dulu Silahkan Erna 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 Bercerita Kuliah Di awal Sampai Sekarang Dan Bagaimana Kesan-kesannya Di mana M.O. Dalam Mata Kuliah M.O. Dari Awal Sampai Sekarang Ada Enaknya Ada Juga Susahnya Pak Ya Susahnya Kalau Tugasnya Yang lain Juga Ngasih tugas Semuanya Pada Menumpuk Semua Pak Salah Siapa Itu Numpuk 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 Terus Maksudnya Apa Apa Yang Dapatkan Dari Maksudnya Dikasih Pelajar Apa M.O. Itu Kesannya Baru Tapi Awalnya Maksudnya Apa Pelajari Apa Apa Yang Sudah Pelajari Sama Seter Kan Apa Dapatkan Gitu Kan Apa Dapatkan Yang Dapatkan Dalam Manajemen Operasi Ini Memberikan Cara Pandang Yang Sistematis Dalam Melihat Proses Dalam Organisasi Dan Konsep Dalam Manajemen Operasi Pada Dasarnya Dapat Banyak Yang Diterapkan Pada Fungsi Manajemen Untuk Yang Lainnya Juga Apa Apa Itu Operasi Kan Operasi Cuma Untuk Dalam Hitungan Pak Terus Terang Aja Pak Belum Bisa Bisa Gimana Kalau Enak Belanja Kalau Belanja Bisa Pak Untuk Mempelajari Ini Bisa 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 Belanja Berapa Harganya Balik Berapa Kan Gitu Terus Terus Tidak Ada Gitu Buku Tidak Dibaca Tidak Terlalu Banyak Videonya Bukan Dari Awal Tidak Belajar Dari Awal Baca Kan Dari Parang Khusus Kan Dari Awal Baca Mas Tanto Gimana Mas Tanto Baik Selamat Malam Semuanya Selamat Malam Pak Adi Jadi Setelah Melihat Dan Membaca Menonton Juga Pak Dari Video Linknya Jadi Dalam Hasilnya Saya Kalau dalam Kehidupan Sehari-hari Memang Sudah Mungkin Saya sudah Melaksanakan Cuman Dalam Hal Pelajaran Yang mungkin Ada juga Tambahan-tambahan Dari Manajemen Operasi Ini Seperti Apa Mulai Dari Saya Membuka Lagi Mengenai Sejarahnya Awalnya Kemudian Dilanjutkan Nanti Dengan Apa Tentang Pengertian Tujuan Dan Nanti Penerapannya Di Dunia Industri Saya Yang Sedang Saya Jalani Itu Seperti Apa Secara Teori Dan Secara Praktiknya Seperti Apa Kemudian Bagaimana Strategi Kita Dalam Menjalankan Manajemen Operasi Itu Termasuk Bagaimana Yang sudah Dipelajari Kita Tentang Apa Chain Supply Rantai Pasokan Ataupun Seperti Yang lainnya Bagaimana Strategi Operasional Bisa Dijalankan Dalam Satu Organisasi Di Perusahaan Ataupun Di Tempat Bekerja Kita Selain Itu Kita Bisa Mempelajari Bagaimana Mulai Dari Manajemen Operasi Mulai Dari Perencanaannya Termasuk Tentang Perencanaan Keuangannya Perencanaan SDM Kemudian Bagaimana Sifatnya Berproduksi Untuk Melakukan Pemasaran Kemudian Bagaimana Kita Mempelajari Bagaimana Kita Mengetahui Kemampuan Kita Kapasitas Kita Kapasitas Intansi Atau Perusahaan Dan Juga Memahami Kendala-kendala Yang bisa Terjadi Itu Saya Pelajari Di Analisis SWOT Jadi Mungkin Dari Sampai Saat Ini Itu Yang Bisa Saya Pelajari Mungkin Nanti Ada Tambahan Ditambah Dengan Dari Dosen-dosen Yang Lain Mengenai Analisis Perencanaan Kemudian Bagaimana Peningkatan SDM Bagi Suatu Intansi Dengan Pengoperasiannya Dengan Manajemen Pengoperasiannya Terhadap Sumber daya manusia Yang dibutuhkan Di Tempat Saya Bekerja Mungkin Itu Aja dulu Pak Kemudian Paling Untuk Saat Ini Kesan Dan Kesannya Mungkin Ataupun Selama Kegiatan Belajar Secara Daring Ini Ada Beberapa Mampaat Ada juga Bagi saya Kekurangannya Mampaatnya Memang Saya bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Pekerjaan Tetapi Kurangnya Mungkin Ada Interaksi Interaksi Kita Untuk Belajar Mungkin Agak Berbeda Mungkin Itu Aja Pak Terima Kasih Jadi Operasi Itu Kalau kita Dulu Namanya Produksi Produksi Membaktur Produksi Transformasi Ada Informasi Input Jadi Output Ada input Ada proses Ada output Gimana Mengubah Bahan baku Menjadi Produk Yang Bernilai Produksi Tapi Lama-kelama Sekarang Ada Jasa Bahkan Operasi Itu Namanya Produksi Operasi Jadi Barang Barang Jasa Tidak 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 Di Membaktur Jasa Juga Jadi Operasi Kegiatan Apa yang kita Lakukan Operasi Mengetik Operasi Ada prosesnya Mengasih Mengasih Operasi Semua Semua Yang dilakukan Karyawan Di kantor Operasi Duduk Operasi Duduk Bagaimana duduk Yang benar Yang sehat Kalau kita belajar Sama kita belajar Buliah Duduk Itu berpengaruh Kinerja belajar Sejujudak Duduk Cara masa duduk Itu juga Berpengaruh Pada Kinerja belajar Mahasiswa Sejujudak Duduk Ada kata caranya Iya Pak Iya Bisa Merubah mood Kita Bisa Apa Nyaman Dalam Belajar Atau tidak Iya Kita duduk Kan Apa Kalau Ada Psikologi Lain lagi Bagaimana duduk Duduk Psikologi Yang bagus Dimana Yang benar Dimana Yang enak Belajarnya Kita duduk Di bangku Ada Kursi Duduk Masih satu Berpengaruh Pada Kinerja Pengaruh Kalau duduk Gini Lain Kalau Boleh Ngantuk Gini Gitu Ada Masa yang serius Beda Masa yang serius Belajar Beda Dengan Masa yang tidak serius Belajar Beda Duduknya Kalau Bapak Ibu Sudah punya Kawan Psikologis Bagaimana Perlaku Dia Sifat Bapak Masa Dari Cara Duduk Bisa Sifat Gini Masa Gini Masa ini Rajin Saya duduk Bisa Bisa Bilih Cara Duduk Dari Duduk Dari Cara Memandang Memandang Dosen Ada Menunduk Ada Menunduk Tidak Belani Menunduk Sifat Bagaimana Memalu Menunduk Kalau Dipanggil Atasan Saya Manggil Anda Beraih Dan Natap Matanya Wajahnya Harusnya Ditatap Jangan Tunduk Kita Kan Suka Nunduk Kalau Dipanggil Atasan Bicarakan Nunduk Tidak Sopan Atasan Bicara Bicara Nunduk Lihat Ditatap Wajah Atasan Sopan Sopan Kalau Nunduk Tidak Sopan Anda Tidak Bicara Berarti Kalau Anda Tidak Atasan Tapi Anda Wajah Dunduk Tidak Manang Matanya Kan Bicara Itu Tahun Tadatap Wajah Itu Jadi Itu Terlalu Ada Interaksi Ada Tapi Dibatasi Ada Batasnya Ada Layar Kalau Kita Dikaskan Lain Nampak Langsung Orangnya Bisa Bicara Langsung Kalau Di Jum Ada Interaksi Tapi Tidak Langsung Masih Bisa Komunikasi Kadang Kadang-kadang Yang lain Masih Malu Jika Di Jum Kan Interaksi Malu Ini kan Bapak Bisa Live Facebook Bisa Youtube Bisa Jum Lain Bisa Langsung Live Youtube Bisa Nonton Bisa Nonton Bisa Lihat Semua Kan Ada Live Kan Ada Youtube Bisa Langsung Live Streamline Bisa Itu Ditonton Sedunia Ditonton Dari Pakar Kan Padahal Pak Adi Ngajar Apa Ngajar Operasi Ini Masih Saya Nilai Ada Suka Ada Suka Ada Suka Ada Suka Ada Suka Itu Pendapat Kan Boleh Itu Jadi Itu Manfaatnya Semua Yang Kita Lakukan Operasi Semuanya Kalau Di Pabrik Apa Kegiatannya Mengubah Barang Mentah Menjadi Barang Jadi Yang Berlilai Tapi Di Kantor Itu Mengelakukan Pekerjaan Kegiatan Operasi Mengasihkan 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 Surat Itu Masuk Operasi Bukan Produksi Bukan Produksi Tapi Operasi Lagi Memberi Nomor Surat Operasi Juga Dari Menjadi Bentuk Surat Data Menjadi Surat Itu Produksi Dari Data Kata Kata Uruk Diketik Jadilah Surat Ada Input Terimakasihkan Apakah Ada Kegiatan Mengetik Di Komputer Operasi Kegiatan Menulis Di Kertas Konsep Operasi Tapi Kalau Konsep Pakai Komputer Ketik Jadi Di Parap Lihat Boleh Tengah-tengah Sudah Namanya Produksi Jadi Sekitar Tidak Bisa Terindah Dari Operasi Di Rumah Bangun Tidur Operasi Kegiatan Ke mana Tidur Toilet Besok gigi Lain-lain Dari Operasi Semua Jadi Operasi Itu Hanya Di Kantor Di Perus Ada Operasi Kepel Bersih-bersih Rumah Nyapu Masak Serapan Pagi Suami Siap-siap Berkerja Sudah Operasi Semuanya Luas Terimakasihkan Itu Perlu Dimanajemen Perlu Dimencanakan Jadi Dua Tangga Perlu Buat Perencanaan Jangan Di kantor Di rumah Tangga Perlu Ada Suami Istri Anak Perlu Berperencanaan Anak Perlihatannya Diatur Jam Berapa Bangun Jam Berapa Tidur Diatur Minit Berapa Belas Satu Hari Makannya Apa Itu Diatur Semua Dibanesir Jam Bapak Ini Jam Bapak Itu Perencanaan Itu Menjemen Operasi Rumah Tangga Operasi Di rumah tangga Akhirnya Supaya dapat Hasil yang Maksimal Rumah tangganya Bernilai Anaknya Sehat Tidur Jangan Tidur 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 Semua Rencana Kalau kita Tidak Rencana Habislah Sakit Sakit Tidur Tidur Suka Ngembun Biarkan Jam Jam Tidur Kurang Satu Hari Berapa Jam Tidur Sakit Kan Tapi Asin Jelek Semua Harus Dincanakan Semua Ini Luas Kalau kita Bicara Menjemen Operasi Hanya Di Pusaha Di Kantor Tidur Terima Tangga Perlu Menjemen Operasi Semua Disiapkan Bapak Jadwal Jam Sekian Langkah Tujuh Bapak Jam 6.20 Jam 6.10 Udah Buka Darjung Siapkan Dulu Siapkan Materinya Semua Seperti Perencanaan Manajemen Operasi Dosen Namanya Masing-masing Kita harus punya Manajemen Operasi Namanya Manajemen Operasi Individu Di Semua Tentu Operasi Dan Harus Dimanajemen Harus Dikelola Dengan Baik Sekarang Giliran Francisca Francisca Tui Aning Yang Saya Dapati Selama Ini Dalam Perkuliahan Manajemen Operasional Satu Saya Dapat Mengetahui Manajemen Operasional Mulai Dari Sejarahnya Pengertian Manajemen Operasional Tersebut Siapa Saja Yang Terlibat Dan Fungsi Manajemen Serta Strategi Operasional Termasuk Dari Peramalan Dalam Produksinya Juga Pak Dan Bagaimana Strategi Proses Dalam Manajemen Operasional Tersebut Itu Aja Pak Kasih Pesannya Pak Kesan Pesannya Tidak Ada Kesan Kesannya Tidak Selama Perkuliahan Ini Meskipun Menggunakan Zoom Pak Sangat Mengucapkan Terima Kasih Pak Sama Bapak Karena Bapak Sudah Bembing Kami Meskipun Lewat Zoom Apa Tetap Bapak Tetap Bapak Tidak pernah Ketemu Bapak Tetap Buka Pernah 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 Pertama Sekali Pertama Sekali Iya Nanti Boleh Ketemu Boleh Ketemukan Tidak Ketemuan Dimana Di luar Ketemu Ketemu Ratu Rami Iya Bapak Bapak beda lah Pak bedanya apa bedanya kan wajah kan enggak berubah kan wajah enggak berubah jadi yang bedanya apa ketemu langsung Bapak tuh ternyata tidak seperti yang di garang kalau di WA Pak lebih baik ketemu langsung lebih baik ternyata selain enggak waktu di WA gimana waktu di WA garang banget garang Pak angkat kami sekarang bahasanya enggak enggak tapi kalau ketemu beda lah kan kamu ketemu silahkan jadi harus ketemu biasanya kalau yang suka ketemu pas E Bapak itu Pak kapan-kapan ketemu jadi ketemu sama pas E itu minggu dengan Bapak Adi ketemu dengan Pak Adi ketemu pagi Pak boleh Pak nanti Pak Saribento ya Pak boleh saya bentuk Kak Erna mau traktir Pak oh oke masak tadi bentuk terus Pak gansi tempat Pak masing-masing enggak lah BBM oh ngajak Dede tapi si si Arde tak datang dimana satu satu datang dimana lah tahun satu tuh di daftar ada itu kan itu lah jadi itu kekeluargaan semua kekeluargaan dengan dosen-dosen juga gitu saling berhubungan saling berkomunikasi dan yang Bapak ajak dengan dosen lain dengan Bapak Aisyah dengan Pak Jalfi harus lagi bertanya jangan takut bertanya dosen semua dosen itu pasti mau bantu yang mana masa sembantuk dosen adir habis di kelas kalau tidak adir dia bilang izin itu kan ada tata keramanya itu bukan apa sakit ada dosen keluarga juga boleh tapi yang Bapak bilang tadi kalau ada dosen adir Pak saya tidak bisa hadir karena saya ada di kampung tidak bisa ada dosen yang tidak ketahui dosen nanti jangan izin itu sakit laki-laki itu lah dikenal izin sakit mana bisa dipotokan itu ada tata keramanya gitu kan jadi jangan kalau tidak masuk tidak ada izin tidak beritahu nanti tidak bisa ujian nanti kan laporkan maksudnya tidak pernah adir kuliah gitu kan tidak ada informasi kan tugas-tugas itu sama namanya Anda bantu dosen dosen untuk Anda membantu membantu dosen itu tidak pakai segi materi tidak membantu hadir itu membantu hadir di Zoom itu membantu dosen untuk menilai Anda kerjaan tugas itu juga membantu dosen untuk menilai kalau Anda punya tugas Anda minta dosen membantu gitu kan Pak bantu saya tapi tidak tidak penang yang tugas jarang hadir mau tidak dosen bantu dikira itu tidak tidak kalau dosen dosen ini bagus-bagus haruskan tidak tidak itu kan yang penting Anda itu misalnya statistik Pak Jarkiwan Pak Jarkiwan baik misalnya Anda kerjakan tugasnya salah benar tidak masalah yang penting kumpulkan tugasnya waktu kuliah Anda datang Anda tahu tanyakan dosenya gitu kan kalau kerjakan semampunya yang mana dikerjakan tidak ada nilai dosenya ada pertimbangan pasti kan jadi saling membantu yang pun tidak pernah kuliah tidak bantu nilai tidak bisa jadi dosen gimana pertanggung jawab dosen kan tidak ada susah kan pertanggung jawabnya kan pertanggung jawab juga itu dari mana nilai 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 asalnya kan oke yang ini siapa nih 710 462 80 700 siapa nih yang masih punya nomor ini nomor apa nih nomor 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 HP kan 710 462 80 700 siapa tuh tahu tidak tidak tahu Pak tidak tahu tapi ada di sini dia ada 710 tapi dia hidup tapi tidak ada namanya namanya tidak ada namanya tidak ada tapi tidak matikan lagi siapa tuh dia rugi sendiri dia bapak tidak hadir kan kan kadang-kadang dosor sekejakel gini enggak pakai nama 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 kan 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 gitu ranili silahkan ranili ranili silahkan Dari semua materinya yang dapat saya pelajari itu pentingnya belajar manajemen. Pada prinsip manajemen memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses organisasi. Manajemen ini sudah menjadi isu biasa dalam industri. Terus konsep dan tools dalam manajemen operasi pada dasarnya dapat banyak diterapkan pada fungsi manajemen yang lain. Terus pendekatan pengembangan yang menguntungkan. Tentang perencanaan-perencanaannya, strateginya. Harik, di mana? Apa? Apa, Pak? Kerja di mana sekarang? Kerjanya di mana? Saya belum kerja, Pak. Saya belum kerja di rumah tangga berarti? Sudah menikah? Belum. Belum. Oh. Nah, coba kalau selaku masih lajang ya enggak. Kalau belum dikatakan, apa kerjaan menikmati di mana di rumah? Apa kerjaan di rumah tangga berarti? Kerjaan di rumah tangga berarti rumah. Apa operasi, Kak? Yang Bapak tanyakan. Operasi di rumah tangga berarti apa? Apa saja kerjaan yang lakukan di rumah? Di rumah tangga berarti apa? Bangun tidur, mandi, memasak, menyapu, membereskan rumah, membersihkan rumah, merapikan barang-barang, sama sih ya membereskan juga. Apakah Rani juga buat perencanaan enggak tuh? Buat jadwal? Buat. Iya. Ada jadwal gitu? Buat hari apa? Ikutannya suasana ini? Ada. Dari bangun tidur sampai sore ada jadwalnya. Nah, itu percanaan kan? Kalau organisinya apa? Organisinya apa? Kan enggak mungkin Rani itu sendiri kan? Ada adik enggak? Enggak ada. Sendiri, Pak. Memang sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini operasi kan? Iya. Itu adalah menyeoperasikan kemanfaat di situ. Apa yang dilanakan adalah menyebabkan. Nanti bisa ditentu. Misalnya membersihkan apa? Lantai enggak? Atau mengepelan? Iya. Nyampu, mengepel. Waktu itu berapa lama kan? Dia ingin. Iya. Produk titiknya kan? Waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan lima kamar itu makan berapa waktu. Bisa dihitungkan produktivitasnya. Efektivitas. Efesensi waktu kan? Iya. Masak nasi goreng. Masak nasi goreng katanya. Ada inputnya, ada input, ada output kan? Berapa lama jadinya? Itu buah-buah contoh kan? Ini sederhana aja. Semua itu bisa diterapkan oleh penyelitian. Just in time. Bagaimana just in time? Itu individu gimana? Tepat waktu kan? Kira-kira kalau... Nanti kan udah terjadwal. Waktu misalkatan, Mengapai lantai itu udah terjadwalkan. Kira-kira saya tepat waktu lah selesainya. Atau melenceng dari waktu gitu. Kita udah jam 7 ini. Tentu kita melenceng gitu. Pernah gak melenceng? Atau... Pernah, Pak. Pernah. Hah? Pernah. Pernah. Apalagi enggak. Itu kita just in time kan? Bagaimana kita memenuhi satu tepat waktu kan? Ada jadwal sekian. Oh misalnya kita misalnya masak ini jam 7. Selesai jam berapa? Kita punya rencana kan? Gak apa-apa. Tapi nyatanya gimana? Ada ini atau tepat atau malah berlebih waktunya kan? Ya, kadang berlebih. Nah, misalnya kalau kita memasak, ada stok gak? Ada persediaan kan? Ya. Gimana... Bagaimana mengatur persediaan dalam satu bulan? Apakah persediaan dalam satu hari ya? Apakah dalam satu minggu? Apakah dalam satu bulan? Itu semua inventory management kan? Management persediaan? Iya. Kalau kurang... Pertediaan. Lagi itu kan diatur. Namanya ada diatur poin kan? Pesan kembali. Pesan kembali. Nah, itu contoh bagaimana empodak individu. Nah, bagaimana kesan-kesannya Rani? Kesan-kesannya gimana? Kesan... Kesan tentang materinya ya Pak? Nah, boleh. Boleh juga boleh. Serah lah. Tukas-kesan umum boleh. Kalau tentang materinya sih... Menyenangkan. Dapat diterapkan... Dapat saya terapkan di kehidupan... Ada banyak hitungan materna. Materna tidak menyenangkan. Karena ada banyak hitungan. Materi, Pak. Materi. Bukan yang hitung-hitungannya. Kalau yang hitung-hitungannya... Ya, cukup sulit lah. Tapi... Apalagi... 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 Kalau lewat Zoom kayak gini kan... Atau materi yang cuma dibagikan tuh... Kadang misalnya kurang paham... Tuh bingung jadinya. Harus tanya ke siapa. Kalau misalnya lewat HP... Kan susah jelaskannya. Kalau tatap muka... Kadang lebih... Lebih masuk di otak gitu. Tidak ada caranya... Orang lebih bimbingnya... Tidak tahu nggak. Ya. Kalau kuliah statik... Gimana statistik itu kan? Sama... Pensing juga, Pak. Bingung nggak? Bingung. Belum terbiasa... Belajar ke YouTube kan? Kalau... Kalau mahasiswa tidak terbiasa... Belajar ke YouTube... Tidak masalah sebenarnya. Karena kita tidak... Biasanya dibimbing langsung dosen. Langsung guru kan? Ada orang... Kalau pakai YouTube dulu... Bisa langsung... Tanya. Tanya. Sudahlah. Tidak paham. Tidak terbiasa. Kalau kita terbiasa... Dengan YouTube dan YouTube... Tidak masalah. Karena ada caranya. Misalnya... Misalnya... Belajar apa? Bagaimana cara... Menghitung median. Menghitung modus kan? Bagaimana modus? Itu kan dari YouTube banyak. Iya, banyak. Kadang ada angka yang... Tidak bisa ditemukan. Kalau kita rajin... Kalau datang-datang saya... Gampang. Belajar bapak. Belajar dari situ semua. Satu titik. Oh, cara ngitung juga gini. Cara ngitung median gini. Cara ngitung modus gini kan? Cara menghitung... Bagaimana cara menggunakan... Apa... List score gimana? Tentu ada satu. Kalau kita download... Berkali-kali nontonnya... Sekali saja. Sekali tidak jelas. Sama tidak persediaan. Bagaimana cara menghitung persediaan. Bagaimana menghitung EOQ kan? Ada caranya di situ. Itu harus berkali-kali. Jangan sekali tidak jelas. Berkali-kali. Sampai 25 kali. Putar lagi. Putar lagi. Ada tatatan. Gitu kan? Tatatan. Ada komen. Ada komentar buat komen. Tanya. Ya, gitu. Ada komentar kan? Ada komentar kan? Tanya di situ. Memang yang lebih asil... Ada pemimpin langsung lebih enak. Memang. Gitu kan? Ada yang paling banyak. Iya, iya. Tapi kita juga sebagai masyarakat... Terbiasa. Belajar melalui dunia maya. Belajar YouTube. Terbiasa. Gitu kan? Belajar mandiri. Belajar mandiri. Biasa. Biasakan. Maka inilah. Hikmat dari COVID-19 itu. Kita jati itu belajar mandiri kan? Gitu kan? Tanpa guru. Tosan sih ada tapi tanpa langsung catamuka kan? Dan sebagainya gitu. Oke ya? Oke. Sekarang ini. Bu Utin. Bu Utin. Iya, Pak. Bu Utin bongong-bongong kan? Iya, Pak. Saya nyaring Bu Utin ya. Iya, Pak. Mulai, Pak. Tapi enggak banyak nih, Pak. Jadi manfaat saya belajar manajemen operasi nih, Pak. Jadi kita tuh bisa belajar bagaimana dalam perencanaan kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk dalam bekerja, Pak. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan tepat waktu, efektif, efektif, dan efisien. Kalau selama ini kan biasanya kita, terutama kalau kita belum punya ilmu kan, itu tuh masih gimana, Pak, ya? Di mengawak-awangan. Kalau ini kan kita tahu bagaimana batas capai kerja yang kita misalnya waktunya hanya tiga hari. Bagaimana kita bisa tepat waktu. Biasanya kan kita kalau dalam bekerja tuh dalam, pertama kami dalam bekerja di kantor ya, Pak. Kan ada capai kerja tuh. Apalagi untuk yang sekarang nih, Pak. Semua dari sekarang kan semua pekerjaan kita setiap hari itu, Pak, harus kita laporkan. Ya, yang itulah. Setuju, Pak. Ya. Report, kan? Jadi, kadang-kadang kan ada yang juga tidak disetujui. Mungkin dengan kita belajar ini kan kita bisa, Pak, membagi waktunya. Karena kan kadang kita tuh, kapan waktu kita untuk mengerjakan tugas, kapan kita harus melaporan terhadap atasan kita. Itu kan perlu perintahan juga ya, Pak, dalam bekerja. Kalau selama ini kan kita seenaknya bekerja tuh. Tidak ada ilmu itu kan suka mengawang-awang juga, Pak. Nah, dengan ini kan kita belajar, Pak. Saya kan kalau di kantor tidak ada operasi, apa yang terjadi, kan? Itu lah, Pak. Ada operasi, tidak dipelola gimana? Apalagi saya kan memang di administrasi umum, Pak. Jadi, sangat penting sekali belajar RO nih, Pak. Management of Health, management nih. Operasi ini harus dihubung apa? Dihubung oleh semua daya manusia, kan? Dihubung oleh keuangan, gitu kan? Kalau ada darah, pasti tidak jalan, kan? Ada bagian pemasaran, gitu kan? Bisa sekali manfaatnya, Pak. Rencana anak-anak yang bagi saya lihat ini, management operasi ini. Semuanya dimanfaatkan, asal diterapkan. Kadang-kadang, pelajar-pelajar diterapkan. Belajar. Pelajar, tapi tidak terapkannya, tidak ada manfaatnya juga sih. Pelajar, gitu kan? Pertama untuk diri individu dan keluarga. Iya, Pak. Betul. Kan gitu kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul sekali. Dalam bekerja kan memang kita juga ikut-ikut ya, Pak. Untuk sekarang nih. Kalau bekerja kan udah pasti ada, itu kan? Karena ada... Ada perencanaan. Di rumah tangga itu juga perlu MO. Ini juga perlu MO. Biasakan di rumah tangga itu di-jadwalkan. Disiplin bisa di-jadwalkan, perencanaan kan? Besok hari minggu apa kerja kita di-jadwalkan, gitu kan? Masa apa, gitu kan? Iya. Itu perlu di-jadwalkan. Jadi jangan... Apalagi yang bekerja ya, Pak. Apalagi yang bekerja ya, Pak. Harus diatur satu minggu menu keluarga. Bagi sambil kuliah kan? Iya, Pak. Sambil kuliah kan juga perlu perencanaan. Perencanaan. Kapan kerja, kapan juga yang tugas. Yang sampai di kantor, yang tugas kampus. Nggak boleh itu. Nggak boleh lah. Kerja kantor. Tapi buat di-bajikan itu tuh, bukan kantor. Majikan tugas statistik. Tugas MO. Nggak boleh. Jadi kan, nggak boleh lah kan? Itu nggak boleh. Ayo, Pak. Curi-curi waktu, Pak. Tapi kalau nggak gitu, Pak. Kadang nggak selesai. Iya, Pak. Kadang nggak selesai. Tugas-tugas deh. Nggak boleh. Ancari waktu. Malam-malam. Jadi kan, itu udah suka dukanya kuliah sambil kerja. Memang gitu. Memang gitu. peluang tenaga, peluang pemikiran kan gitu kan. Ada apa aja kuliah tuh. Ke KP. Bawa-bawa pergi deh tuh. Ada apa aja kuliah di PB ini, bawa pergi ke KP. Tengok-tengok. Tengok-tengok. Tengok. 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 Pas, bukan belajar, tapi ngejangan tugas kantor. Tengok pas tebal-tebalik. Lalu di kantor, ngejangan tugas kuliah. Bapak sering nggak begitu. Disambil lah, Pak. Bagi enak, enak, enak. Kak Erna atau Pak? Karena ngejangan jadi kantor, Pak. Kenal ketahuan. Kak Erna atau Pak Kak Erna? Kenal ketahuan. Kenal. Kalau bapak yang dipimpin, bapak marah tuh. Tak bisa. Wampu, kak ada kerja. Masak itu masakit. Kerja masakit kan gitu. Tapi masakannya masih baik. Dalam anak papula. Masih boleh, kan? Tapi itu semangatnya mengambil kodikus kerja, kan? Mengganggu nggak tuh? Mengganggu, kan? Cari yang tidak mengganggu, Pak. Waktu istirahat kan bisa, Pak. Mau nggak maulah itu waktu istirahat dipakai, Pak. Enggak sama-sama, Pak. Semuanya jujur, nih, Pak. Kalau istirahat nggak apa-apa. Kalau nggak istirahat, aduh kerja. Iya, itu kan konsekuensi kita, Pak. Belajar sambil bekerja, ya. Seperti inilah. Pas tanto, ya. Itu jujur. Daripada nggak jujur. Tadi ketawa, Pak. Nadi itu. Nadi kan nggak kerja. Kalau Nadi sih, Gampangnya Nadi, ya. Nadi sih, di rumah kerja. Nadi sih, enak, Pak. Nadi, 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 Pak. Penelia, ya. Penelia. Mana Penelia, nih? Nanti muncul, nih. Ngelang, dia, nih. Ada nggak? Penelia. Ngelang, Pak. Nggak ada, ada. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, bentar lagi, Pak. Lagi di jalan, sedikit lagi sampai rumah, Pak. Wah, tengok kan dia sambil kelihatannya tuh contohnya. Suka-dukanya kuliah gimana? Bentar, Pak. Sampai rumah dulu, lah. Ayo, Pak. Sampai rumah, tidak masuk. Supir dulu. Masuk, Pak. Udah dekat rumah, Pak. Bentar, Pak. Sampai rumah dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kasih, Pak. Nopilia, mana Nopilia? Nopilia, nih, dua-duanya mati. Nopilia. Iya, Pak. Iya, Pak, iya. Bicara Nopilia sekarang. Bicara Nopilia sekarang. Video itu, Nopilia, Nopilia. Di mana, nih, sekarang? Nanti, Pak. Nanti, itu sampai rumah. Nanti, ini. Nah, silakan. Silakan bicara tentang materi. Apa, ya, Pak? Nopini. Tidak tahu, lah. Apa, kita bicara bebas. Kan udah bersusunnya tuh gimana? Apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan? Apa manfaatnya? Nah, dari dunia kerjana gimana? Ada pengaruh ke dunia kerjana? Oh, itu untuk dipajari. Sangat, Pak. Soalnya kan, Nopi, kebetulan di Adira itu memang hampir rata sih manajemen operasi tuh sangat diterapkan di dunia kantor. Yang pertama sih, Pak. Ya, gimana? Soalnya hampir rata-rata yang Nopi jalanin tuh ya sama dengan materi yang Bapak sampaikan sebenarnya. Cuman, Nopi, di sini sih sekalian mau minta maaf nih, Pak. Kan hampir sering mungkin Zoom Bapak tuh kadang sambil di jalan. Salah, oke. Terus, Mat. Ya, Pak. Sebenarnya tuh Nopi mau japri Bapak. Cuman takut Bapak masih ngajar semester lain atau kelas lain gitu. Jadi, mumpung Bapak suruh kita ngomong di sini. Jadi, sekalian mau main-main. Terima kasih buat pengertian Bapak. Maksudnya Bapak selalu on time. Kalau waktunya jam segitu, jam segitu udah open kan? Udah link Zoom udah dikirim. Bapak baik, Alhamdulillah. Itulah, Kak. Banyak-banyak. Terima kasih benerlah sama Bapak nih. Kalau... Apa, Pak? Kalau Bapak ada on time, itu ada tempat terus. Masa Pak on time. Bapak ada on time, itu kan? Ya, itulah. Balik lagi ke tema lah tadi, Pak, ya. Kalau Novi sih, jujur. Kalau untuk manajemen operasi nih, kalau yang buat semester-semester sebelumnya, kurang agak suka, Pak. Karena hitung-hitungan. Tapi dia... Jangan marah ya, Pak. Karena kebetulan kan Bapak tuh selalu pesan, ingat Novi waktu pertama kali kita ketemu di kelas. Bapak selalu bilang, Bapak bilang kayak gini, manajemen operasi ini kurang lebih kayak matematika. Jadi kalau kita bisa matematika, kita akan mudah ngerjainnya, Bapak bilang. Novi tuh pengen jawab, kalau Bapak tanya. Bisa nggak kamu matematika? Karena jujur, Pak. Novi pribadi nggak bisa matematika. Mas Tanto, jangan ketawa, Mas. Mas Tanto nggak bisa? Gue sama-sama sama Bapak. Biasanya kan orang kan yang nggak bisa tuh bagi dengan kelas yang kurang. Baginya susah ya, Pak. Baginya susah. Gue yang susah tuh. Kalau tambah kali tuh... Itu paling gampang. Tapi kalau bagi itu... Bagi itu susah sekali. Coba lah, tata-tata gitu kan? Iya, Pak. Yang susah tuh, yang sudah itu tuh bagi, kurang. Tapi kalau tambah dan kali tuh suka. Satu-satu. Betul sekali, Pak. Itulah, Pak. Terus, Bapak tuh maksudnya selalu, walaupun kadang-kadang, mungkin Bapak kesal dengan kami. Udah dikasih on time waktu, dikasih spare waktu buat ngerjain tugas, masih jak tugas telat-telat dikumpulkan. Disuruh linknya dikumpulkan di WA, di grup classroom, di YouTube. Masih gak ada yang belum nyumpulkan. Kita minta maaf lah ya, Pak. Khususnya buat teman-teman di kelas F ini. Tapi kalau Novi sih, Pak, materi yang Bapak sampaikan tuh selalu Novi simpan kok. Novi safe. Maksudnya ya, karena kebetulan Novi sendiri kan dari jarak SMA ke kuliah tuh jauh gitu ya, Pak. Jadi mata pelajaran tuh emang bener-bener lupa. Kalau kayak Bu Utin kan mungkin... Itu yang nganggur lama ya? Nganggur lama, Pak. Lama sekali. Karena waktu itu kan belum ada biaya mau kuliah, makanya lah. Kenapa, Pak? Gak ada biaya ya waktu itu? Iya, waktu itu masih belum ada biaya kebetulan. Terus motivasi Novi masuk UPB ini karena Novi lah salah satu kampus yang memudahkan para pekerja untuk bisa kuliah gitu. Ketemu pula Bapak yang sangat luar biasa. Itu Novi bener-bener makasih banyak lah, Pak. Dan mohon maaf sekali. Kalau biasa zoom sambil di jalan lah. Ini luar biasa apa? Luar biasa ngomong-ngomongnya apa yang luar biasa punya nih? Kalau Novi sih, Pak, kebetulan karena gak punya orang tua laki-laki. Oh, iya. Misalnya. Iya, jadi kalau orang tua laki-laki ngomong-ngomong itu Novi biasa gak. Justru kalau yang perempuan ngomong-ngomong, Novi agak gimana gitu. Bapak masih ngomong-ngomongin, Pak. Di kelas itu ngomong-ngomong. Danya di sini ya, Pak, ngomong-ngomong. Di kelas itu, Pak, masih ngomong-ngomong. Tanya masih... Tidak asa. Tidak asa kalau ngomong-ngomong, Pak. Ini benar. Sebenar sih bukan ngomong, Pak. Cuma itulah tadi Novi bilang, Bapak tuh udah kasih clue. Kirim jangan lupa YouTube, Classroom, WA. Tapi kitanya yang masih bebal. Kadang cuma dikirim di YouTube, WA gak dikirim, Classroom gak dikirim. Pak, semua. Dua sentunya dengan cacaranya. Ada dua... Kalau-biasa berapa suka cerewet. Bukan yang mana ya. Kalau yang masih suka teledol, suka lalai, itu wacara lewet tuh. Hadir, jarang hadir, itu wacara lewet, kan? Tapi kalau gak ada, kan gak bisa kemudian. Kasihan. Sudah bayar mahal-mahal, tak bisa kemudian. Kan? Tidak asa kelewet-celewet. Ini kan kekuliah. Tukung gak... Kalau gue udah berkuliah, gitu kan? Sayang uangnya, gitu kan? Iya, benar, Pak. Iya. Sudah sulit, sudah bengkalai, gak ada, dapat apa-apa, gak ada mahal-mahal, kan? Padahal udah semangat Januari ini ya, Pak. Kita bisa ketemu di kampus. Eh, tahu-tahu. Rencana kan dia ketemu, kan? Maksudnya gimana, bisa ketemu, ketemu, boleh. Nah, Pak, Bu Utin dah ngajak ketemu siang-siang, orang kerja. Dah tahu, ini kerja serupai jauh-jauh. Bapak yang ngajak. Hari minggu boleh. Itu kan yang ngajak kemana, si Ardia tuh. Si Ardia ngajak. Boleh, Pak. Nanti diatur lagi. Ya, enak kalau yang ngatur. Bentar, enak tuh. Itulah. Enak, emang akhir, Pak. Perencanaannya mantap. Soal management operasi ini, enak yang tahu nih, Pak. Enak, betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Kak Erna. Enak-enak. Tanya Erna aja, terpaham ya, Pak Erna. Tindak lah, Pak. Background Mas Tanto ini bagus pula, ya? Iya, Kak. Di tempat kerja, Bu. Oh, pantas. Capat ya, Pak. Iya. Oke, sekarang. Kirain. Rianto. Rianto, Bu. Assalamualaikum. Selamat malam. Untuk materi yang udah saya dapatkan dari kuliah ini. Itu dari sejarahnya, pengertiannya, strategi-strateginya, pentingnya belajar management operasional ini, dan juga strategi-strateginya tadi. Gimana? Fungsinya juga, Pak. Fungsi dari management operasional ini. Kurang lebihnya demikian, Pak. Jadi, ya, tadi kerja di PLN, ya? Enggak ada, Pak. Saya belum bekerja. Angkatan berapa nih, Rianto? 2017, Pak. Siapa tuh? Kawan siapa, kawan? Pak Yogi, Pak Andri, Pak Adi, E. Ah, kawan-kawan udah punya skripsi, dah? Iya. Semoga, Pak, di semester depan. Pak, di semester depan, ya? Iya, amin. Nanti, kakak kelas yang mulai ini. Iya, kakak kelas ini. Karena lupa itu ada cuti kali ini, enggak? Iya. Cuti ke semester, ketinggal ke semester. Kita, kawan-kawan udah mau sidang sojana, ada nih, kawan-kawannya nih. Pak Yogi. Dengan pipi, lah. Dengan pipi, ya? Pipi, lah, sati, ya? Pipi. Iya, Pak. Pipi, Pak. Pipi, kan? Iya. Pipi tuh, Pak Pak Mimbing tuh, skripsinya tuh. Pipi, daripada. Tepatnya mau bingkisan, ya, Pak. Siap, siap, siap. Pak, nggak perlu lagi. Nopi mau nggak, Pak? Skripsi dibantu, ya, Pak? Pak, bantu, Pak. Takut tuh, tak bisa nanti. Aman, Latu. Aman, Latu. Astalah, enak sih. Bawa masyarakat yang enak, gitu kan. Enak-masa enak, enak. Kalau enak-masa enak, bawa-bawa bantu. Kalau enak, enak, enak bawa bantu. Wow. Habis. Kak Erna, Lani. Kalau masak enak-enak, enak bawa bantu. Kalau enak-enak bawa bantu. Masakan enak, ya, Pak? Hah? Nanti anak masakan enak, lah. Mana, aku ingin masakan enak, enak, enak dah masaknya, ya. Oh, diujikan, kan? Sebagai seorang, apa tuh? Ibu. Kan udah ibu, kan? Bisa masak anak-anak, ya, kan? Bapak memasak apa, Pak? Kalau bapak enggak suka hobi makan. Kalau bapak enggak suka hobi makan. Kalau bapak enggak suka hobi. Kalau bapak enggak suka makan, hobi. Bapak enggak nonton film. Ah, film Korea, ya, Pak? Enggak. Bioskop, Pak. Bioskop udah buka. Iya, bioskop. Udah, bapak mau ke? Tak enak. Bapak belum boleh untuk bioskop. Itu kan ada COVID-19. Tak boleh, kan? Tak boleh. Boleh. Udah buka, Pak. Nopi udah pergi dah kemarin. Aduh, di bawah nopi, Pak. Dintiwan, udah boleh buka, dah? Udah, tapi social distancing. Oh, gitu. Bapak tuh, Nopi suka nonton. Pemakan udah suka, Pak. Oh, sama dengan suami saya, Bapak. Boleh, Pak, boleh. Nonton, kalau diajak makan tuh, Pak, cuba menghormati aja. Nonton, bang, tuh kan? Menghormati aja. Oh, makasih aja lah makan, tau aja. Alapak, enggak suka makan pula tuh, Pak. Dengan timbang nonton. Aku madannya gemuk, enak, ya. Bagus lah, aku makan. Nanti boleh, kalau mau main kembal boleh. Enggak musibap apa. Mau belajar, enggak bagus, kan? Enggak musibap. Kalau Nopi sih, Pak, belajar 20%. Sisanya pasti ngacau teman-teman lah. Teman-teman belajar, Nopi bantu makan. Sayang, Mbak makanannya, kan? Terus, ulan, gimana ulan? Ulan. Orang punggur, kan? Banyak durian, Pak. Persimpulan dari materi ya, Bapak. Link tersebut yaitu dari manajemen operasi, bahwa manajemen operasi merupakan serangkai proses penciptaan barang atau jasa yang gimana output dan input itu perlu diserapkan dalam lingkungan perusahaan ataupun rumah tangga. Seperti mengatur pengeluaran rumah tangga. Kemudian, kita perlu mempelajari secara khusus manajemen operasi. Kemudian, perencanaan strategi operasi yang terdiri dari perencanaan produksi, fasilitas, dan perencanaan SDM. Kemudian, kita harus menyusun strategi operasi untuk mengembangkan bisnis. Sepertinya itu strategi operasi sebagai penyusun rencana kerja, sasaran, kemudian perencanaan strategis yang perlu kita lakukan sebelum memulai suatu bisnis. Lalu, kemudian kita juga perlu mengatur produktivitas dalam mengolah usahanya itu berdasarkan produktivitas penjualan, berdasarkan produktivitas kuantitatif, kualitatif. Kemudian, tujuan dari manajemen pemasaran itu sendiri. Lalu, lalu alasan mengapa perlu mempelajari operasi itu yang penting. Kita dalam mengolah kehidupan kita sehari-hari, itu sangat penting sekali, Pak. Apalagi, saya kan seorang penjahit ini, saya perlu mengatur. Penjahit pakaian wanita atau pria? Penjahit pakaian wanita... Hayat eh pas... Terima kasih. 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 Cuman masih banyak kekeliruan kalau untuk saya sendiri, Pak, karena untung yang pelajari managemen itu, kalau nggak ada bimbingan itu sulit juga sih. Dia butuh ada bimbingan juga, biar lebih memahami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih. 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 Pak yang malamnya kayak di UPB Jumat Sabtu, jadi dia setiap hari oh gitu setiap hari waktunya kan nabrak Pak sama jam kantor terus tuh tolerannya semen sedikit jadi ya udahlah ini cuti Pak, habis cuti ini masuk lagi tapi habis itu pulangnya makin malam Pak udahlah, udah jadi Pak disitu pindah kampus saya buat lama ya gak? pindah kampus pindah kampus kenapa Pak? di pindah sati Bapak bimbing ah itulah Pak, kemarin di kantor dia udah sebo-sebo tuh Pak kemarin, pas waktu mereka ke rumah Bapak juga ada ngajak oh ya cuman saya malu, nanti dibully Bapak saya ketinggalan jauh nanti saya dibully Bapak ketinggalan jauh aku dibully-bully banyak tau apa dibully nanti Bapak bilang lagi, yang lain dah mau sarjana kita baru selesai setertiga itu jadi motivasi kan? inspirasi kan? ya betul ini tuh waktu saya kan? lalu gitu kan emang kawan dah selesai, sarjana tinggalan selesai kan? yang PLN dah mau selesai semua tuh PLN tuh iya Pak iya iya bener-bener yang terlima juga punya PLN tuh semestert lima tuh iya iya kan? yang terlima tuh ada agak banyak cowok Perlin iya kan? Perlin kan? iya Pak yang setiga si PIN ini setiga di anak bumsuf ini nih Pak banyak PLN di ekonomi banyak PLN itu lah Pak semoga nih nanti dibimbing sama Bapak nih biar cepat selesai nih Pak mau kan dibimbing Bapak? mau? semoga cepat lancar Pak jadi kan jelas gitu kan kalau Bapak nih kita lama sedikit Bapak ngingatkan nah itu kita suka tuh Pak jadi kita dapat dikala ya Pak bapak ngingatkan udah belum udah belum nah itulah tuh Pak itu sih kita suka Pak kalau diam-diam tuh Pak lupa kita tanya pipi tuh pipi kapan saya nih? udah belum kapan ke Bapak nih? tanya pipi tuh siapa oke Pak? siapa oke Pak besok perlu Bapak dulu ya tadi kan? gitu Pak di kantor oke lah itu ya ini layak kuliah ini kita coba kuliah cuma ngomong-ngomong ya nanti soal tuh udah ada detail soal udah ada di mana di WA tuh ada link-nya jawabin nggak ada hitungan kok nggak ada hitungan ya tinggal jauhnya pakai pilihan nggak ada hitungan nggak ada hitungan nanti kalau FU2 ada hitungan yang hitungan kapan di semester 4 ke Pak? yang FU2 tuh full ngitung nanti nggak ada teologi wow Waktunya hitung semua tuh metode termotasi ketau gitu metode termotasi lagi itu iya kok Pak ada apa tuh not with costner sudah lagi tuh metode not with costner risk apa not west corner itu ada lagi NWC kan ada lagi tuh ketemu lagi tuh hitung lagi itu yang waktu itu kayak dulu lagi kayak mata pengerapan risk operasi kan oke jadi itu ya jadi itu banyak-banyak silahkan boleh jawab dulu boleh ya nanti kumpulkan link di Google 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 dengan di komentar link tadi ada kan ada kumpulkan link ada komentar di sini link soal Ujin ada kan nanti di situ ada komentar kumpulkan di situ paham kan oke sebelum kita berakhir silahkan komentar penutup dari Erna silahkan Erna 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 kipu eh pengen dah tadi kan penutup iyalah pesannya pesan komentar penutup pesan buat komentar penutup gimana apa yang Pak jangan lah dulu pagi nyari nih penutup bukan pesan cari apa G kayaknya penutup ya penutup penutup kayaknya Kak Erna masih materi ya kak semoga penutup penutup dapatkan hari ini apa semoga semoga mati kuliah bapak selalu berkembang kayak bu ngejak dan menjadi hujan berkembang pada diri saya kayak bu ngejak itu berkembang baru kalipak hujan tak hujan pak tak tahu ya masak bunga ya masak dutup pintunya payah dutup pintunya ada kuncinya hilang kuncinya Pak Erna Pak Erna Pak Tanto jangan lupa Pak Tanto oh ya baik baik terima kasih Pak Adi atas pertemuannya malam ini semoga di pertemuan ini saya juga dapatkan tambahannya dari rekan-rekan juga dari komentarnya yang saya sampaikan tadi juga mungkin masih ada kekurangannya tambahannya dari rekan-rekan moga-moga saya bisa mendapatkan tambahannya dijadikan tambahan apa yang jadi kekurangan saya dan kemudian nanti keselanjutannya di perkulian selanjutnya di manajemen operasi 2 dan pertemuan selanjutnya kita selalu diberikan pemahaman yang lebih baik terima kasih kepada rekan-rekan juga kita mari sama-sama untuk belajar menerapkan dan memahami mengenai manajemen operasi ini baik untuk diri kita sendiri di lingkungan keluarga manajemen pengendalian diri kita ataupun nanti di tempat masing-masing kita bekerja dan berusaha mungkin itu saja terima kasih kepada rekan-rekan semua semoga sehat selalu diberikan keselamatan dan bisa bertatap muka dalam perkuliahan di lain kesempatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh adem dengan mas Tanto nih pak terima kasih pak atas pertemuan malam ini tapi bukan pertemuan terakhir pak ya untuk semester 3 untuk terakhir karena masih ada semester 4 ketemu dengan bapak lagi semoga kita ke depannya semakin sehat ilmunya makin bertambah dan kita semuanya selalu dalam lingkungan Allah itu saja pak menutupkan saya terima kasih terima kasih terima kasih untuk pak adi di perkuliahan malam ini pak semoga perkuliahan manajemen operasional dapat bermanfaat untuk kita semua semoga amin semoga kita selalu sehat pak sampai jumpa di semis rempet pak semuanya juga makasih pak vanili vanili selamat malam semuanya semuanya zoom kita zoom kita udah mau berakhir ini zoom terakhir habis itu kita uas semoga uas semoga uas kita lancar semua buat bapak makasih udah kasih kita dari awal semester sampai udah mau uas lagi makasih juga udah sabar biarpun kita sering telat ngumpulin tugasnya semoga di semester depan kita semua lebih baik lagi amin amin novi lia novi lia novi yang paling banyak dosa dengan bapak nih selamat malam teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya novi terima kasih dulu buat bapak untuk pertemuan terakhir malam ini dan untuk semester tiga untuk materi yang udah bapak kasih mohon maaf kalau masih ada bolong-bolong ngerjain tugasnya dan ngumpulinya sering terlambat pak terus untuk bapak sendiri novi harap bisa jaga kesehatan semoga selalu diberikan kemudahan sama Allah supaya nanti semester empat bapak masih semangat buat ngajar kita lagi pak karena kayaknya bapak bilang tadi kan sistem daringnya masih lama nih jadi pasti kita online lagi jadi bapak pasti tegang urat lagi nih pak ngadepin kami-kami nih ya malam ini ketawa pak ya terus untuk rekan-rekan lagi yang masih bekerja di lapangan mohon untuk selalu jaga kesehatan utamakan kebersihan bukan lagi 3M tapi udah 5M kasian mbak Erna liat matanya udah berkantung ngadepin orang-orang yang sakit tertelus bukan lagi di ruang bedah dah jadinya jadi ngurusin yang lain juga terutama buat kayak Novi ya pak ya kan di lapangan gitu mungkin kayak Vini kan juga biasa berangkat-berangkat ya Vini terus untuk Mas Tanto mungkin malam ini perdana nih Novi liat Mas Tanto langsung nih biasanya cuman terzoom oh dah gitu terus untuk Rianto tadi salam kenal untuk Bu Utin juga untuk Mbak Francisca Trianning Tias Arining Tias Kak Tias tetap jaga kesehatan maklum kita yang biasa ketemu orang satu hari mungkin bisa lebih dari 20 sampai 30 orang tetap jaga kesehatan tetap utamakan kebersihan pokoknya vitamin jangan lupa diminum Bapak juga jangan terlalu malam tidurnya kalau mau ngasih materi tugas buat anak-anak Bapak juga harus lihat kondisi kesehatan Bapak takutnya Bapak asik sampai malam kan biar besok nih nggak telat nih ngasihnya anak-anak pula masuk Zoom-nya telat semua Bapak itu tidur jam 7 udah tidur dulu jam 8 oh bisa tidur bangun jam 10 jam 11 malam nah itulah kan ini jam 1 kelihatan sih Pak Bapak itu pun kayaknya ibadahnya nggak tinggal gitu jadi mungkin jam malam kan bangun pasti tahajud atau soal sepertiga malam pokoknya itulah Pak terima kasih sebelumnya buat semester 3 Novi tunggu nanti Bapak di semester 4 jangan bosan-bosan ngajarin kita Pak jangan bosan-bosan kasih ilmu bulan jangan ketawa-tawa bulan bulan nih Pak yang paling rajin ngerjain tugas Bapak semangat ya ya terima kasih Pak selamat malam silahkan pilih ya ya Pak mau ngucapin terima kasih banyak buat Bapak di semester 3 ini walaupun kita terakhir di semester sebelumnya Pak tetap muka langsung tapi di semester ini Bapak tetap aktif Pak tetap ngasih tugas terus ngasih materi terus terus kalau misalnya kita tanya Bapak masih aktif jawab semoga kita masih bisa ketemu dengan kondisi sehat di semester 4 Pak dan kita segera kembali bertatap muka semoga pandemi ini segera berakhir terus yang pasti buat Bapak dan keluarga juga jaga kesehatan karena kan Bapak ini selalu aktif banyak juga mahasiswa mahasiswi Bapak pastikan capek itu Pak intinya jaga kesehatan Pak jangan sampai kecapean karena kita ini butuh imun yang kuat Pak di masa pandemi ini Pak jangan lupa ibadah Pak tapi Bapak pasti tak pernah lupa sih Pak makasih Pak untuk semuanya di semester 3 ini semoga nanti kami semua bisa ngerjain was dari Bapak dengan lancar amin Pak leantul agung Assalamualaikum selamat malam baik yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan materi selama satu semester dalam mata kuliah ini semoga materi-materi yang udah kita dapatkan selama perkuliahan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari baik Pak demikian Pak Assalamualaikum bulan bulan ya Pak terima kasih Bapak udah memberikan materinya pada malam hari ini apabila ada kata yang kurang berkenan untuk Bapak saya minta maaf ya Pak apalagi tadi saat saya menjelaskan sedikit berisik itu saya minta maaf terima kasih ya Pak terima kasih dan terakhir nih oke ya Pak iya Pak tunggu lagi oh iya iya untuk Bapak pastinya terima kasih terus buat kita semua Mbak juga tetap jaga kesehatan semoga kita semua diberikan kesehatan sama Tuhan terus semoga ujian nanti semuanya lancar semua sama semoga nilai kita juga semuanya udah bagus-bagus semua windah oke depi armanto depi armanto oke selamat mampu ya kesan dan kesan saya biarlah apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan semua yang Pak Adik mereka bisa menjadi panutan bisa kita pelajari dan bisa menjadi bekal untuk ke depannya itu saja Pak oke dengan Pak Eran ini bakal cukup sekian jangan lupa menjawab soalnya video record posting di posting di email dengan di buka oke sampai jumpa lagi sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Pak selamat malam selamat tinggal lu ya ya Pak ya Pak